Sorotan lain, Menteri Sosial Tri Risma Harini meninjau lokasi longsor di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Risma menyerahkan bantuan sosial sekaligus memberikan bantuan bagi ahli waris korban longsor. Menteri Sosial Tri Risma Harini meninjau lokasi longsor yang memakan korban jiwa sekaligus menemui para korban di lokasi pengungsian pada Rabu Malam. Secara keseluruhan, Kementerian Sosial total menyerahkan bantuan senilai Rp336 juta bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman. Mensos membawa bantuan logistik dan menyerahkan santunan kepada ahli waris dari tiga korban jiwa. Masing-masing ahli waris mendapat santunan senilai Rp15 juta. Selain bantuan dan santunan, Risma juga menawari ahli waris korban longsor untuk bekerja di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Sosial Kementerian Sosial di Kecamatan Pahu Padang. Ya, saya ngomong kali waris, kebetulan dia biasanya buka warung kopi di situ dan warung kopinya kena, saya tawari dia kerja di tempat balai saya. Seperti itu, dan insya Allah kami, saya sudah membuat peraturan menteri jadi sinok, apa namanya, untuk yang kena kencana saya bisa masukkan langsung dan terpenerima bantuan sosial. Sementara para korban banjir di Kabupaten Pesisir Selatan masih bertahan hidup di tenda-tenda karena kondisi rumah mereka yang telah hancur. Di Kampung Gantiang, Kecamatan Sutera, warga tak punya pilihan selain mengandalkan tenda bantuan pemda setempat. Banjir yang melanda kami selalu telah melenyapkan bangunan rumah dan sebagian besar perabotan. Selain bantuan tenda, warga juga sudah menerima bantuan logistik sehari-hari. Warga berharap segera mendapat bantuan material untuk membangun rumah terutama untuk dapat merayakan lebaran.